selamat menikmati selamat menikmati memang itu saat-saat ini saya sedang punya kesibukan ya teman-teman saya buka es coklat di stadion yang berada di sekitar kota Manjur yang mau mencoba es coklat ala youtuber jemur lesbe bisa langsung mampir ya teman-teman di stadion tepatnya di depan pokok teori baik teman-teman masuk saja bagaimana teman-teman ku semuanya di seluruh Indonesia dari yang berada di Malang Kalimantan Sumatera dan juga teman-teman ku yang berada di luar di Malaysia di lor leste yang di Arab Saudi dan semua teman-teman yang masih setia mani-mani jadi youtuber di lor leste saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan keberkahan diberikan rezeki yang lancar amin amin ya Rpulalamin baik teman-teman jadi saya sudah lama sekali tidak upload video memang ya kurang lebih hampir 5 bulan mungkin jadi tepat di Idul Adha kemarin itu ayah saya meninggal teman-teman jadi itu membuat saya seperti tidak ada semangat untuk membuat video lagi teman-teman mohon maaf sebelumnya saya sempat pulang ke Timor Leste dan itu sebenarnya kesempatan yang besar untuk saya membuat video di sana tapi saya pergi dalam kondisi yang memang sedang berduka juga sampai di sana saya juga tidak bisa tidak tahu harus bagaimana karena selain saya kehilangan ayah saya orang tua satu-satunya yang saya miliki saat ini ya sudah dipanggil juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di saat saya berduka di sana anak saya di sini juga saya tinggalkan yang masih kecil umur 3 tahun teman-teman jadi saya meninggalkan anak saya bersama teman-teman saya yang satu angkatan sama saya dari Timor Leste saat itu saya pokoknya percayakan saja begitu ya karena memang kondisinya memang betul-betul harus saya tinggalkan sehingga anak saya yang memang tidak pernah saya tinggal lama mungkin merasa kaget jadi tidak mau keluar kamar tidak mau makan tidak mau minum susu akhirnya jatuh sakit anak saya sakit orang tua saya di sana meninggal jadi kalau dalam adatnya orang Timur itu kan kalau meninggal itu tidak langsung dimakamkan teman-teman tapi karena ya memang memang tidak langsung dimakamkan ya beda dengan kita yang muslim itu harus disegerakan tapi kalau mereka di Timur itu harus menunggu semua anak saudara yang jauh datang kemudian apa namanya masih membicarakan adat dan sebagainya teman-teman jadi Bapak itu dimakamkan Alhamdulillah 4 hari setelah dimakamkan saya masih menunggu untuk tabur bunganya setelah 7 harinya tapi ternyata saya tidak besoknya mau tabur bunga saya langsung kembali ke Jawa tidak ikut untuk tabur bunga karena anak saya sudah saya lihat itu mereka kirimkan videonya anak saya sudah lemas tidak mau keluar dari kamar nangis saja jadi yaudah saya langsung pamit sama kakak-kakak saya semua Alhamdulillah mereka memahami kondisi saya juga karena meninggalkan anak yang kecil disitulah teman-teman itu membuat saya itu seperti kehilangan semangat untuk membuat video teman-teman mohon maaf teman-teman yang sudah mencubat channel itu bertemor leste kemudahan ini menjadi awal yang baik untuk saya ke depannya untuk terus berkarya lagi dan membuat konten-konten lagi terima kasih teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah